Terima kasih telah menonton mungkin bisa dijelaskan terkait bencana itu keman gimana dulu Oh kemarin itu bencananya sekitar pukul hampir maghrib lah tapi kan saya tidak tahu karena saya tidak asli sini rumah saya kan ditambak romo yaitu waktu itu katanya Mbak Ani bu guru sini itu kemarin itu waktu itu hujan es ya wali murid juga di apa namanya di video juga memang ada esnya kecil-kecil itu lah saya mah bilang mah Anu Mbak mah enak jangan karena ngadain agar gelas terus diberi sirup betul itu menjelang maghrib nah angin tuh berpisah ke situ merobohkan itu loyang daerah-daerah duitnya apa namanya kandang ayam kandang ayam lagi terkini kok disini juga begitu terpacar saya di bel sama penjaga saya mas pur bu pohonnya depan kelas tiga tumbang gitu game mas tolong ya dibersihkan dirapikan biar nanti kalau anak-anak sekolah sudah rapi terus let sebentar lagi kok ya di bel lagi pohon itu bu terus tolong mas di video ngotong terus saya suruh media nais padang mas di video ngotong terus di video kok ternyata kok ada kerusakan kelas tiga kelas dua kelas satu dan termasuk yang parah itu apaan parkir sepeda itu maka terus di video terus saya kesini setengah tujuh rusakannya ya apa namanya genteng kelas satu ambrol karena memang sudah lama sudah satu tahun yang lalu itu es besnya istilahnya plafonnya itu sudah jeblong mas atau tidak ada solusi-solusinya ya itu anak-anak saya masukkan biasa sekolah biasa karena sudah lama kan daring maka saya kasihan anak-anak kalau daring terus itu pembelajarannya kurang dan kebanyakan yang mengerjakan tugas itu orang tuanya maka ya tetap saya masukkan tapi kita antisipasi dan sudah apa namanya sudah rapat dengan Pak Lurah dan komite terus ditoto Mas ikut terus tapi kan atapnya itu kan sudah ambrol terus resik terus dipakai lagi bisa itu terus sampai saat ini kemarin ada bencana ya itu lagi berarti kan saya mensikapi terus langsung anak-anak datang ke sini tuh terus orang tuanya saya suruh pon bu niki niki daring lawan sementara untuk mensikapi ini daripada anak-anak ke sini kok berbahaya itu pikiran saya begitu kekhawatirannya karena anak-anak banyak sekali kan itu apa namanya SPS tuh berserakan terus mereka main-main terus mengijak-ijak terus saya takut mereka lari-lari terus nanti ada kejadian ulang entah angin atau apa terus kejatuhan yang dari atap bukan berbahaya Mas soalnya itu menyangkut keselamatan nyawa seseorang itu sudah berapa lama dari dari ini dari ini ya waktu kejadian Minggu sore tersenen selasa dua hari ini kira-kira sampai berapa lama nanti untuk daringnya ya ini tadi saya punya solusi untuk mensikapi saya akan kerjasama dengan komite kebetulan komite saya itu punya tpq nanti akan saya pinjamkan tpq tapi sampai saat ini karena beliau kan mengajar tadi malam sudah saya WA masih rapat terhari ini saya WA masih cintang satu berarti kan belum masuk tapi rencana saya begitu ada kerjasama gitu tapi ya belum fake itu hanya yang ada di benak saya begitu terus selanjutnya saya ingin ada pihak-pihak terkait atau dari apa namanya dari pemerintah daerah ataupun pusat untuk segera memberikan bantuan kepada sekolah kami karena kasihan anak-anak karena berlama-lama untuk dari ojolali lo di follow like ambil subscribe sosial media Tribun Muria ya a a a